Kondisi berikut Kolom pemasukan dan kolom kedua adalah kolom pengeluaran Mana yang rugi? Ini mari kita mulai dari pilihan jawaban A Ini pemasukan yang diterima Rp. 700.000 dan pengeluaran yang dikeluarkan adalah Rp. 900.000 Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka ini mengalami rugi sebesar Rp. 200.000 Untuk pilihan jawaban B ini impas, anak-anak, Rp. 1.100.000, Rp. 1.100.000 Untuk pilihan jawaban C ini, dia untung Rp. 100.000 karena pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran Untuk pilihan jawaban D juga untung Rp. 100.000, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran Ini jadi pilihan jawaban yang tepat, Ibu lisan saja pilihan jawaban A Soal nomor 2, anak-anak, seorang pedagang mengeluarkan Rp. 1.500.000 untuk menjalankan usahanya Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 10%, maka besarnya pendapatan yang didapat pada hari itu adalah Titik-titik Ibu bahas soal nomor 2, anak-anak, tadi modal yang dikeluarkan adalah Rp. 1.500.000 Persentase untung, Ibu tulis untung kecil adalah 10% Ini maka besarnya pendapatan yang diterima adalah modal ditambah dengan keuntungan Ibu tuliskan dulu, modalnya tadi adalah Rp. 1.500.000 Selanjutnya besarnya keuntungan adalah 10% 10% dari modalnya yaitu Rp. 1.500.000 Ini sama dengan 10 per 100 kali Rp. 1.500.000 Sama dengan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 0 nya masih 4 1, 2, 3, 4, 1 kali 15, 15 Jadi pendapatan hari itu adalah Rp. 1.650.000 Ini Rp. 1.650.000 Jadi kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A Soal nomor 3, anak-anak Pak Deddy membeli suatu sepeda motor bekas dengan harga Rp. 5.000.000 Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga belinya Tentukan keuntungan Pak Deddy Baik, Ibu bahas soal nomor 3 ini, anak-anak Ini harga jualnya tadi 110%, berarti persentase keuntungannya itu adalah persentase keuntungan harga jual dikurang persentase keuntungan harga beli Ini sama dengan 110% dikurang 100%, sama dengan 10% Jadi besarnya keuntungan sama dengan 10% dari harga belinya, anak-anak Harga belinya tadi Rp. 5.000.000 Ini sama dengan 10 per 100 kali Rp. 5.000.000 Oke, sederhanakan dulu, 1, 2, 1, 2 Tinggal Rp. 500.000.000 Ini jadi besar keuntungannya adalah Rp. 500.000, anak-anak Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A Nomor 4, anak-anak Pak Chandra membeli suatu sepeda bekas dengan harga Rp. 500.000.000 Dalam waktu 1 minggu, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 110% dari harga beli Tentukan keuntungan Pak Chandra Ini buka soal nomor 4 ini, anak-anak Tadi harga belinya adalah Rp. 500.000.000 Selanjutnya kita cari persentase keuntungan anak-anak U kecil sama dengan persentase harga jual dikurang persentase harga beli Sama dengan 110% dikurang 100% Sama dengan 10% Jadi, besarnya keuntungan kita hitung anak-anak Besarnya keuntungan adalah 10% dari harga beli Yaitu Rp. 500.000.000 Sama dengan 10 per 100 dikali Rp. 500.000 Ini bersederhanakan dulu 0, 0, 0, kita coret-coret Tinggal Rp. 50.000.000 Besar keuntungannya adalah Rp. 50.000.000 Kita cari pilihan jawaban yang tepat, anak-anak Rp. 50.000.000 Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C 5. Pak Edi membeli mobil dengan harga Rp. 160.000.000 Setelah 6 bulan dipakai, Pak Edi menjual mobil tersebut dengan harga Rp. 140.000.000 Tentukan taksiran terdekat persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Edi Baik ibu bahas soal nomor 5 ini anak-anak Harga belinya tadi adalah Rp. 160.000.000 Selanjutnya harga jualnya tadi Harga jualnya Rp. 140.000.000 Kalau ditanya ke persentase kerugian Kita hitung dulu besarnya kerugian, anak-anak Besarnya kerugian adalah harga beli dikurang harga jual Rp. 160.000.000.000 Dikurang Rp. 140.000.000 Ini sama dengan Rp. 20.000.000 Selanjutnya kita cari persentase kerugian dalam R kecil, anak-anak R kecil sama dengan besarnya kerugian dibagi harga beli dikali 100% Ini sama dengan kita hitung dulu Misalnya Rp. 20.000.000.000 Misalnya harga belinya tadi Rp. 160.000.000.000 Dikali 100% Kita sederhanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini berarti Rp. 216.000.000.000 Dibagi 28.000.000.000 Dibagi 2, 100.000.000 Ini 12,5 12,5% berarti Kalau yang terdekat tadi Adanya 12% Kita cari jawabannya yang terdekat 12,5% berarti disini adanya 12% Pilihan jawaban yang tepat adalah Pilihan jawaban D Nomor 6, anak-anak Pak Pandi memilih sepetak tanah dengan harga Rp. 40.000.000 Setahun kemudian Pak Dedi menjual tanah tersebut Dengan keuntungan sekitar 16% Tentukan taksiran terdekat harga jual tanah milik Pak Pandi Ibu bahas soal nomor 6, anak-anak Tadi harga belinya adalah Harga beli sama dengan Rp. 40.000.000.000 Selanjutnya kita diminta untuk Menentukan taksiran untuk harga jual Persantase untung adalah 16% Selanjutnya kita hitung harga jual Ini sama dengan harga beli Ditambah dengan keuntungan Kita hitung anak-anak Harga belinya tadi Ibu tuliskan disini Harga belinya adalah Rp. 40.000.000.000 Selanjutnya keuntungannya adalah Persantase untungnya Ini persantase untung digali harga beli Sama dengan 16 per 100 dikali Rp. 40.000.000.000 Ini sama dengan Ibu sedihkan Ibu cerita-cerita nolnya Tinggal 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 16 dikali Rp. 4, ini Rp. 4, 2, 6 Di sini Ibu tambahkan berarti Harga jualnya adalah Rp. 46.400.000.000 Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak Ini pilihan jawaban yang tepat Rp. 46.400.000.000 Pilihannya adalah Soal nomor 7 anak-anak Seorang pedagang bakso mengeluarkan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 Untuk menjalankan usahanya Dia mematau harga baksonya adalah Rp. 11.000.000 per porsi Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal Rp. 200.000.000 Dari usaha baksonya tersebut Maka berapa porsi minimal yang harusnya dibuat? Baik Ibu bahas tentang soal nomor 7 ini anak-anak Tadi modalnya adalah Rp. 1.000.000 Selanjutnya harga per porsi adalah Rp. 11.000.000 Besarnya keuntungan tadi yang direncanakan adalah Rp. 200.000.000 Jadi ikut tulis Rencana pendapatan Rencana pendapatannya adalah Modalnya Rp. 1.000.000 Ini ditambah dengan keuntungannya Rp. 200.000.000 Jadi total pendapatan yang direncanakan adalah Rp. 1.200.000.000 Apabila harga per porsinya Rp. 11.000.000 Banyak porsi Yang ditanyakan tadi banyak porsi minimal Banyak porsi minimal Ini sama dengan Rp. 1.200.000.000 Ini pendapatan yang direncanakan Dibagi dengan harga per porsi Rp. 11.000.000 Ini sudah menurunkan 2 anak-anak 0-nya 3 tinggal Rp. 1.200.000.000 Dibagi Rp. 11.000.000.000 Bisa anak-anak dikali Rp. 0.000.000.000.000 Selanjutnya Rp. 100.000.000.000 Ini Rp. 99.000.000.000 Ini kita kurangkan anak-anak 1 tambah koma tambah 0 Masih 0 lagi Ini selanjutnya tambah 0 Rp. 100.000.000.000.000.000 Ini Rp. 9.000.000.000.000.000 Ini Rp. 109.000.000.000.000.000 Ini tidak bisa dalam bentuk pecahan anak-anak Maka ini harus dibulatkan ke atas Karena porsi anak-anak Jadi dibulatkan ke 110 porsi Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak Pilihan jawaban yang tepat 110 porsi Pilihan jawabannya adalah Ini C Nomor 8 anak-anak Ini disini ada kolom penjual ABCD Disini ada kolom modal Dan ketiga ada persentase keuntungan Di antara keempat penjual tersebut Yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah Penjual Baik ibu bahas dari penjual A anak-anak Ibu mulai dari penjual A Ini persentase keuntungannya Berarti besar untungnya adalah 20 persen 20 persen ratus dari Seratus ribu Besar keuntungannya adalah Satu dua Satu dua Besar keuntungannya adalah Dua puluh ribu Selanjutnya kita bandingkan dengan yang B anak-anak Pedagang B Besarnya keuntungan adalah 15 persen dari 15 persen dari Dua ratus ribu Ini Satu dua Satu dua Ini tinggal dua ribu Kali lima belas Besarnya Tiga puluh ribu Selanjutnya pedagang yang C anak-anak Yang C Sepuluh persen dari Empat ratus ribu Ini besarnya keuntungan Sepuluh Perseratus dari Empat ratus ribu Sama dengan Empat puluh ribu Yang D Untuk pedagang yang D anak-anak Selanjutnya Yang D tadi Lima persen dari Modal Enam ratus ribu Ini berarti Besarnya keuntungan Lima Bang Seratus Kali Enam ratus Ribu Ini sama dengan Besarnya Anakan dulu Satu dua Satu dua Besarnya adalah Tiga puluh Ribu Ini Yang A Dua puluh ribu Yang B Keuntungannya Tiga puluh ribu Yang C Tiga puluh ribu Dan yang D Tiga puluh ribu Jadi pilihan jawaban yang tepat Nanti anak-anak cari Pilihan jawabannya adalah Yang C Soal nomor sembilan Anak-anak Seorang penjual bakso Mengeluarkan modal Sebesar Satu juta rupiah Untuk menjalankan usahanya Dia mematuh harga baksonya Adalah Sembilan ribu rupiah Per porsi Jika pada hari itu Dia menanggung kerugian Sebesar lima persen Sekitar lima persen Maka taksirlah Berapa porsi Yang terjual pada hari itu Baik Ibu bahas Soal nomor sembilan Ini anak-anak Tadi modalnya Adalah Satu juta Satu juta rupiah Selanjutnya Harga porsi Sembilan ribu rupiah Dan Persentase ruginya Adalah Lima persen Kita cari dulu Besarnya kerugian Anak-anak Besarnya kerugian Adalah Lima persen Dari modal Ini pesannya Adalah Satu dua Satu dua Besarnya Lima puluh Ini nolnya empat Lima puluh ribu Rupiah Jadi pendapatannya Adalah Satu juta Ini dikurang Lima puluh Ribu Rupiah Pendapatannya Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah Jadi pendapatan Sembilan ratus lima puluh Rupiah Ini Berarti Banyak porsinya Banyak porsi Sama dengan Sembilan ratus lima puluh Rupiah Kita bagi dengan Harga per porsi Sembilan Rupiah Satu dua Tiga Satu dua Tiga Tinggal Sembilan ratus lima puluh Dibagi dengan Sembilan Kali satu Sembilan Ini lima Nol Nol Lima puluh Kalau lima puluh Itu lima Empat puluh lima Masih sisa lima lagi Koma lima Karena ini Lima puluh lagi Anak-anak Berarti Kali lima lagi Empat puluh lima lagi Dan seterusnya Seratus lima Koma lima Seratus lima Koma lima Karena ini Porsi Anak-anak Jadi harus Dibulahkan Ke atas Jadi ini Seratus enam Porsi Seratus enam Porsi Kita cari Pilihan jawaban yang tepat Anak-anak Seratus enam Porsi Pilihan jawaban yang tepat Adalah Pilihan jawaban D Nomor sepuluh Anak-anak Seorang penjual sate Mengeluarkan modal Sebesar Satu juta Dua ratus ribu Rupiah Untuk menjalankan usahanya Dia mematau harga satenya Adalah Sembilan ribu Rupiah Per porsi Jika ia merencanakan Ingin mendapatkan Keuntungan dari jualannya tersebut Maka penjual sate tersebut Minimal harusnya membuat Titik-titik Porsi Baik ibu bahas Soal nomor sepuluh Ini Ini tadi Modalnya Adalah Satu juta Dua ratus ribu Rupiah Harga Per porsinya Adalah Sembilan ribu Rupiah Merencanakan mendapatkan Keuntungan Berarti ini Dibagi Seluruh modal ini Dibagi dulu Dengan sembilan ribu Ini porsi minimal Ibu tulis Banyak porsi minimal Banyak porsi Minimal Sama dengan Satu juta Dua ratus Dibagi dengan Sembilan ribu Ibu sederhanakan Satu dua tiga Satu dua tiga Tinggal Seribu dua ratus Dibagi Sembilan Ibu Tuliskan disini Seribu dua ratus Bagi sembilan Kali satu Sembilan Tiga Tiga puluh Kali tiga Dua puluh Tujuh Ini tiga Tiga puluh Lagi Berarti Kali tiga lagi Anak-anak Dua puluh Tujuh lagi Sisa tiga Tiga per sembilan Ini Sama dengan Satu Tiga tiga Satu Per Tiga Anak-anak Tiga 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 Satu Per Tiga 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 Ini pilihan Jawaban Yang tepat Pilihan Jawaban Tiga Ini Ibu lanjutkan Soal nomor Sebelas Ibu Bajakan dulu Soalnya Seorang Pedagang Sepatu Membeli Seratus Pasang Sepatu Dari Grosir Dengan Harga Rp70.000 Per Pasang Jika Dia ingin Mendapatkan Keuntungan 20% Dari Penjualan Seratus Pasang Sepatunya Berapa Harga Jual Tiap Pasang Sepatu Tersebut Karena Ini Seratus Pasang Seratus Pasang Anak-anak Yang perlu Kita hitung Adalah Harga Awal Keuntungan Dan Harga Jual Baik Ibu Teruskan Dulu Ini Harga Awalnya Ibu Nyatakan Dalam H Ini Rp70.000 Selanjutnya Persentase Keuntungan Ibu Nyatakan Dalam U Kecil Ini Persentasenya Adalah 20% Selanjutnya Selanjutnya Kita diminta Untuk mencari Harga Jual Ibu Bahas Jual Ini Harga Jual Ini Sama Dengan Harga Awal Atau Harga Pokok Ditambah Dengan Keuntungan Atau U Besar Ini Ibu Tiskan Dulu Hanya Harga Awalnya Tadi Adalah Rp70.000 Ditambah Dengan Besarnya Keuntungan Adalah 20% Atau 20 Per 100 Kali Harga Awal Rp70.000 Ini Sama Dengan Ibu Sederhanakan Dulu Nolnya Dicara-cara Boleh 1212 Tinggal 2 Kali Rp70.000 Rp14.000 Ini Berarti Harga Awal Ditambah Keuntungan Ini Sama Dengan Harga Jual Sama Dengan Rp84.000 Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Anak Rp84.000 Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan A Nomor 12 Seorang Pedagang Kaos Membeli 60 Kaos Dari Brosir Dengan Harga Rp40.000 Ini Ibu Anggap Rp40.000 Per Kaos Jika Dia Berhasil Menjual Semua Kaos Tersebut Dengan Meraup Untung Sebesar 25% Tentukan Harga Jual Masing-masing Kaos Karena Ini Yang Diminta Harga Jual Masing-masing Kaos Cukup Kita Menghitung Untuk Satu Kaos Saja Baik Soal Nomor 12 Ini Tadi Harganya Harga Awalnya Adalah Rp40.000 Besar Keuntungannya Adalah 25% Persentase Keuntungan Dinyatakan Dalam U Pecil 25% Yang Diminta Adalah Harga Jual Harga Jual Ini Sama Dengan Harga Pokok Ditambah Besarnya Keuntungan Harganya Aku tulis dulu Rp40.000 Disini Rp40.000 Selanjutnya Kesarnya Keuntungan Adalah Persentase Keuntungan Ini 25% Per 100 Dikali Harga Kokok Rp40.000 Ini Sama Dengan Ibu Sederhanakan Dulu Ini Dibagi 25% 1 Dibagi 25% 4 Dibagi 41 Dibagi 4 Satu Tinggal Rp10.000 Ini Rp10.000 Kita Jumlahkan Harga Harga Awal Ditambah Dengan Keuntungan Ini Sama Dengan Harga Jual Sama Dengan Rp50.000 Nomor 12 Kita Cari Harga Rp50.000 Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Jawaban D Soal Nomor 13 Seorang Pedagang Tas Membeli 70 Kaos Dari Grocer Jika Dia Berhasil Menjual Semua Jaket Tersebut Dengan Harga Rp200.000 Dan Merauk Untung Sebesar 25% Maka Harga Beli Masing-masing Jaket Adalah Ditik-itik Jaket Perlu Ibu Koreksi Sedikit Untuk Soal Ini Anak Ini Mungkin Adalah Yang Dimaksud Adalah Seorang Pedagang Jaket Disini 70 Jaket Dan Untuk Harga Beli Masing-masing Jaket Adalah Titik-titik Rp1.000 Karena Nanti Pilihan Jawabannya Tidak Dalam Bentuk Rp1.000 Baik Soal Nomor 13 Ini Tadi Harga Jual Jaket Harga Jual Sama Dengan Rp200.000 Perlu Anak Anak Ketahui Bahwa Untuk Persentase Harga Jual Itu Sama Dengan Persentase Harga Awal Ditambah Dengan Persentase Keuntungan Ibu Nyatakan Dalam U Kecil Tadi Untuk Harga Beli Persentasenya Adalah 100% Dan U Kecil Diketahui Dalam Soal 25% Jadi Harga Jual Persentasenya Adalah 125% Harga Jual Ini 125% Kalau Diminta Harga Awal Kita Diminta Untuk Menghitung Harga Awal Berarti Harga Awal Kita Bandingkan Harga Awal Ini 100% Kita Bandingkan Dengan Harga Jual Yang Sudah Diketahui 125% Dikali Dengan 200 Ritu Ini Kita Sederhanakan Anak-anak Persen Dengan Persen Kita Coret-coret Ini Dibagi 25 4 100 Bagi 25 4 125 Dibagi 25 5 Selanjutnya 20 Kita Yaitu 160 Ritu Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Anak-anak 160 Ritu Disini Pilihan Jawabannya Adalah 160 Berarti Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Jawaban B Soal Nomor 14 Anak-anak Seorang Penjual Nasi Goreng Mengeluarkan Modal Sebesar 900 Rupiah Untuk Menjalankan Usahanya Ia Mematok Harga Nasi Goreng Adalah 8 Rupiah Per Porsi Jika Pada Hari Itu Jualannya Habis Semua Maka Keuntungan Pertama Diperoleh Pada Saat Penjualan Ke Itu Bahas Soal Nomor 14 Anak-anak Modal Yang Dikeluarkan Tadi Modalnya Adalah 900 Rupiah Selanjutnya Harga Per Porsi Ini Adalah 8 Rupiah Jadi Banyak Porsi Ini Banyak Porsi Banyak Porsi Untuk Impas Saja 900 Rupiah Ini Untuk Impas Untuk Impas 900 Rupiah Per 8 Selanjutnya Kita Hitung Ini Nolnya Kita Cerit 1 2 3 1 2 3 900 Dibagi 8 900 Dibagi 8 1 8 1 0 1 8 22 16 Sisa 4 Ini Tambah Koma Tambah 0 Kali 5 8 Kali 5 40 Ini 0 Berarti 112 5 Karena 112 5 Ini Masih Impas Maka Pembulatannya Harus Ke Atas Yaitu 113 Porsi Jadi Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Jawaban E Soal Nomor 15 Anak-anak Pak Rudy Memiliki Ini kurangi Memiliki Usaha Pembuatan Sepatu Kulit Untuk Menjalankan Usahanya Tersebut Pak Rudy Dibantu 5 orang Pegawai Dengan Gaji Masing-masing 2 Juta Rupiah Per Bulan Setiap Bulan Mereka Mampu Memproduksi Seribu Pasang Sepatu Kulit Bahan-bahan Yang digunakan Untuk Memproduksi Sepatu Kulit Tersebut Adalah Rp120.000 Per Pasang Jika Ingin Mendapat Untung 30% Maka Pak Rudy Harus Menjual Sepatunya Tersebut Dengan Harga Titik-titik Per Pasang Baik Ibu bahas Soal Nomor 15 Ini Anak-anak Kita Hitung Dulu Berapa Biaya Yang harus Dikeluarkan Oleh Pak Pak Rudy Untuk Menjalankan Usahanya Ini Modal Yang harus Dikeluarkan Adalah Ini Biaya Gaji Pegawai Ibu tulis Dengan G Ditambah Dengan Biaya Untuk Biaya Produksi Ibu Nyatakan Dalam T Untuk Total Gaji Jadi Untuk Modalnya Total Gaji Sama Dengan 5 Orang 5 Dikali 2 Juta Ini Sama Dengan Total Gajinya Adalah 10 Juta Rupiah Selanjutnya Untuk Biaya Produksi Sepatunya Itu Ada 1000 Sepatu 1000 Dikali 120 Ribu Ini Sama Dengan Nolnya Kita Hitung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 12 Ini Berarti 120 Juta Kita Tambahkan Berarti Modal Yang Harus Dikuarkan Adalah 130 Juta Rupiah Ini Kalau Kita Hitung Untuk Modal Persepatu Ini Untuk Modal Per Sepatu Ini Persepatu Perpasang Sepatu Anak-anak Ini Maksud Ibu Modal Perpasang Perpasang Sepatu Berarti Total Modal Ini Total Modal Dibagi Dengan Banyak Sepatu Dengan N Banyak Sepatunya Tadi Total Modalnya Adalah 130 Juta Dan Banyak Sepatunya Ada Seribu Caranya 1 2 3 1 2 3 Berarti Ini Modal Untuk Perpasang Sepatu Adalah 130 Selanjutnya Tadi Yang Diminta Adalah Keuntungan Maaf Harga Jual Berarti Harga Jual Sama Dengan Harga Pokok Atau Harga Awal Ini Atau Modal Untuk Pasang Sepatu Ditambah Dengan Keuntungan Harga Pokoknya Tadi 130 Rp Anak Anak Ibu Tuliskan Di Sini 130 Rp Selanjutnya Nilai Keuntungan Adalah Besarnya Tadi Mintanya 30% Anak 30 Per 100 Dari Harga Pokok Ini 130 Rp Ini Kita Sedihkan 1 2 1 2 Hingga 13 Dikali 3 39 Ibu Jumlahkan Dulu Berarti 169 Rp Ini Untuk Harga Jual Per Pasang Sepatu Baik Ibu Cari Beri yang Jawaban Yang Tepat 169 Rp Beri yang Jawaban Yang Tepat Adalah Beri yang Jawaban D 16 Anak Pak Adi Meminjam Uang Di Bank Sebesar 15 Juta Rupiah Dengan Bunga 16 Persen Pertahun Tentukan Bunga Yang Ditanggung Oleh Pak Adi Jika Akan Meminjam Selama 3 Bulan Baik Ibu Bahas Soal Nomor 16 Ini Anak Ini Tadi Besar Modal Yang Dipinjam Modal Yang Dipinjam Adalah 15 Juta Rupiah Selanjutnya Bunganya Persentase Bunganya Dinyatakan Dalam B Kecil Persentase Bunganya Adalah 16 Persen Per Tahun Selanjutnya Kita diminta Untuk menentukan Bunga Selama 3 Bulan N Sama Dengan 3 Bulan Baik Kita Hitung Besarnya Bunga Anak Kita Masukkan Kedalam Rumus Untuk Mencari Besarnya Bunga Ini Kita Menghitung Ini Bunga Dalam Bulan Adalah N Per 12 Dikali Persentase Bunga Dikali Modal Sama Dengan N Itu 3 Bulan Per 12 Dikali Persentase Bunganya Adalah 16 Per 100 Dikali Modalnya 15 Juta Kita Sederhanakan Dulu Anak Ini Dibagi 6 Dibagi 6 Dapat 2 Dibagi 6 Ini Dibagi 4 Dibagi 4 Dapat 3 Dibagi 4 Dapat 4 Dibagi 3 Dapat 1 Dibagi 3 Dapat 1 Ini Tinggal 0 Kita Cara-cara 2 1 2 Tinggal 15 Dikali 4 60 Selanjutnya 0 1 2 3 4 1 2 3 4 600 Ribu Anak Anak Besar Bunganya Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Jawaban D 600 Ritu 17 Anak Anak Pak Budi Meminjam Uang Di Bank Sebesar 1 Juta Rupiah Dengan Bunga 18 Persen Pertahun Tentukan Keseluruhan Nominal Yang Harus Dikembalikan Oleh Pak Budi Jika Akan Meminjam Selama 6 Bulan Baik Ibu Soal Nomor 17 Ini Anak Tadi Modal Yang Dipinjam Adalah 1 Juta Rupiah Selanjutnya Persentase Bunganya Adalah 18 Persen Per Tahun Kita Diminta Untuk Mencari Keseluruhan Total Yang Harus Dikembalikan Anak Ibu Tulis Dalam T Besar Total Yang Harus Dikembalikan Itu Sama Dengan Modal Ditambah Dengan Besarnya Bunga Ibu Tulis Modal Yang Dipinjam Tadi Ibu Tuliskan Disini 1 Juta Rupiah Selanjutnya Kita Hitung Besar Bunganya Besar Bunganya Adalah 18 Persen Ini Ini Waktunya N Putuskan Dulu N Adalah 6 Bulan Ini N Per 12 Dikali Persentase Bunga Dikali Besarnya Modal Yang Dipinjam Ini N 6 Per 12 Dikali 18 Per 100 Dikali Modalnya Tadi 1 Juta Ini Kita Sederhanakan Dulu Dibagi 61 Dibagi 62 Dibagi 21 Dibagi 29 Nolnya Kita Cerah Cerah Pulis 12 12 Tinggal 9 Nolnya 4 90 Rupiah Ini Kita Jemlahkan Berarti Total Angsuran Yang Total Nominal Yang Harus Dikembalikan Adalah 1 Juta 90 Ribu Rupiah Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Anak 1 Juta 90 Ribu Rupiah Ini Pilihan Jawabannya Adalah Pilihan Jawaban B Ditulis Disini Pilihan Jawaban B Nomor 18 Pak Yudi Akan Meminjam Uang Di Bank Dengan Persantase Bunga Sebesar 12% Pertahun Besar Bunga Uang Yang Dipinjam Oleh Pak Yudi Selama 9 Bulan Adalah 72 Rupiah Tentukan Jumlah Uang Yang Dipinjam Oleh Pak Yudi Dari Bank Tersebut Baik Ibu Bahas Untuk Soal Nomor 18 Ini Tadi Diketahui Persentase Bunganya Adalah 12 Persen Pertahun Selanjutnya N Adalah 9 Bulan Dan Besar Bunganya Adalah Besar Bunganya 72 Rupiah Kita Diminta Untuk Mencari Besar Bunganya 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 Diketahui Di sebelah Kanan Biar Mudah Besarnya Bunga Rumusnya Adalah N 12 Dikali Persentase Bunga Dikali Bunga Ini N N N Tadi Diketahui 9 Bulan Per 12 Dikali Besar Bunganya 12 Persen Pertahun Dikali M Sama Dengan Bunganya Tadi Adalah 72 Rupiah Ini Bunganya Dibagi 12 1 Dibagi 12 1 Berarti M Ini M Sama Dengan Bentar Ini M Sama Dengan 72 Rupiah Ini Disini Pembagi Bunga Pindah Ruas Menjadi Pengali Dikali 100 Per Ini Disini Pengali Pindah Ruas Menjadi Pembagi Ini Ibu Bagi Bagi 91 Dibagi 98 Tinggal 8000 Kali 100 800 Rupiah Ini Adalah M Jadi Modal Yang Dipinjam Adalah 800 Rupiah Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Pilihan Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan C Nomor 19 Anak Pak Dedy Meminjam Uang Di Bank Sebesar 600 Rupiah Setelah Sekian Bulan Uang Tersebut Berbunga Menjadi 744 Rupiah Jika Bunga Yang Diterapkan Di Bank Tersebut Adalah 16 Persen Pertahun Tentukan Lama Pak Dedy Meminjam Uang Tersebut Baik Ibu Bahas Soal Nomor 19 Tadi Modal Yang Dipinjam Adalah 600 Rupiah Total Pengembalian T Adalah 744 Rupiah Maka Kita Hitung Besar Bunganya Nana Besar Bunga Berarti Total Pengembalian Dikurangi Dengan Modal 744 Rupiah Dikurang 600 Rupiah Jadi Besar Bunganya Adalah 144 Rupiah Disini Juga Diketahui Bahwa N Maaf B Kecilnya Persentase Bunganya Adalah 16% Per Tahun Kita Diminta Untuk Mencari Nilai N Ini Berapa Bulan Kita Meminjam Berapa Bulan N Yang Ditanyakan Kita Masukkan Kedalam Rumus Besar Bunga N Per 12 Dikali Persentase Bunga Dikali Modal Ini Sama Dengan Besarnya Ini N N Tadi Yang Ditanyakan Per 12 Dikali Bunganya Persentase Bunganya 16% Per Tahun Dikali Modalnya Adalah 600.000 Rupiah Yang Dipinjam Sama Dengan 144 Ini Kita Sederhanakan Dulu Anak Ini Ibu Bagi Dengan 6 Ibu Bagi 6 Dapat 2 Ibu Bagi 6 Dapat 1 Ibu Bagi 2 Dapat 1 Bagi 2 Dapat 8 Nol Bercara 1 2 1 2 Tinggal 8000 N Sama Dengan 144 Ibu Tulis dulu 8000 N Sama Dengan 144 Rupiah N Sama Dengan 144 Rupiah Per 8 Rupiah Pilihan Kita Sederhanakan Anak 1 2 3 Nol 1 2 3 Tinggal 144 Dibagi 8 Sama Dengan 18 Jadi Meminjam Selama 18 Bulan Kita Cari Pilihan Jawaban Yang tepat Anak 18 Bulan Pilihan Jawaban Yang tepat Adalah Pilihan B Soal Nomor 20 Pak Eko Meminjam Uang Di Bank Sejumlah 1.200.000 Rupiah Dengan Bunga 18% Pertahun Setelah Setian Bulan Uang Tersebut Berbunga Sehingga Pak Eko Bisa Melunasi Utang Tersebut Dengan Mengangsur Sebesar 138.000 Rupiah Per Bulan Selama Masa Peminjaman Tersebut Lama Pak Eko Meminjam Uang Tersebut Adalah Titik Titik Bulan Baik Ibu Bahas Untuk Soal Nomor 20 Ini Anak Besar Modal Yang Dipinjam Adalah 1.200.000 Rupiah Persantase Bunganya Adalah 18% Pertahun Selanjutnya Angsuran Besar Angsuran Adalah 138.000 Rupiah Selanjutnya Yang diminta Adalah N Berapa Dalam Bulan Ini Berapa Bulan Meminjam Baik Baik Ibu Bahas Soal Nomor 20 Total Angsuran Total Hutang Ibu Nyatakan Dalam T Ini Besarnya Sama Dengan Modal Ditambah Dengan Besarnya Bunga Itu Agak Jauh Nulisnya Agar Nanti Mudah Menghitung Anak Ini Total Hutang Yang Harus Kembalikan Ini Sama Dengan Modal Yang Dipinjam Ditambah Dengan Bunga Selanjutnya Total Hutang Ini Sama Dengan N Kali Bulan N Bulan Ini N Bulan Dikali Dengan Besarnya Angsuran Yaitu 138.000 Rupiah Ini Sama Dengan Besarnya Modal 1.200.000 Ditambah Dengan Besarnya Bunga Untuk Menghitung Bunga Tadi N Per 12 Dikali 18 Per 100 Langsung Anak Dikali Modalnya Adalah 1.200.000 Rupiah Selanjutnya Kita Sudahkan Dulu Anak Dibagi 12 1 Dibagi 12 1 Nolnya Ada 1 2 Tinggal Disini 138.000 N Sama Dengan Ini 1.200.000 Ditambah 18.000 18.000 N Selanjutnya Ibu pindah Ruaskan Anak Ini 138.000 Dikurang Dikurang Ibu pindah Ruaskan Jadi Pengurang 18.000 N Sama Dengan 1.200.000 Ini Ibu kurangkan Berarti 120.000 120.000 N Sama dengan 1.200.000 N Sama dengan 1.200.000 Rupiah Per 120.000 Rupiah Ini Kita Bagian 1.234 Tinggal 120 Dibagi 12 10 Berarti Ini 10 bulan Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat 10 Bulan Pilihan Jawaban Yang Tepat Pilihan Jawaban D Ibu Selesai Membahas Sampai Soal Nomor 20 Untuk Bulan Gandang Anak Terima Kasih Sudah Menonton Video Semoga Ini Kita Membantu Anak Belajar 9 A 21 29 29 . 30 30 29 30